Saat tindak berjalan keluar kapal, kakak Kang Lim didatangi pria yang tadi melempar penur duyung ke laut. Kakak Kang Lim bertanya, apakah ini perbuatan pria itu? Pria itu mengatakan jika dia hanya menjalankan perintah. Dia juga mengatakan kakak Kang Lim harus menghabisi saksi jika tugas itu selesai. Kakak Kang Lim terlihat terkejut mendengar perkataan pria itu. Sementara itu, saat Hari dan Sinbi mulai terpojok, ibu datang menyerang duyung itu dengan meriam air. Dan Duri melemparkan pelampung yang diikat tali. Duri dan Sinbi menaiki pelampung tersebut kemudian ditarik oleh ibu dan Duri. Hari dan Sinbi berhasil naik ke kapal polisi. Lanjut next video.